Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Dita Keprimala. Menteri Agama Republik Indonesia akan meresmikan pagoda vihara tertinggi se-Indonesia yang berada di kota Tanjupida. Pagoda setinggi 46,8 meter itu akan menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pagoda Sata Sahasra Buddha yang terletak di dalam komplek vihara Avalokitesvara yang berada di jalan WR Supraten, km 14, Tajuk Pinang ini. Rencananya akan diresmikan oleh Menteri Agama RI pada Sabtu 8 Juli 2023 mendatang. Hengki Suryawan, selaku Ketua Pembina Yayasan Maitri Paramita, Rabu pagi menyebutkan pagoda tersebut merupakan pagoda tertinggi se-Indonesia dengan tinggi 46,8 meter, berdiri pada luas tanah sebesar 10,4 hektare. Keunggulan pagoda tersebut dari pagoda lain yang ada di Indonesia yakni memiliki sembilan lantai yang masing-masing lantai memiliki patung. Selain itu, di dalam pagoda tersebut juga memiliki keramik motif patung Buddha sebanyak 20.708 keping yang merupakan satu-satunya di dunia. Di dalam pagoda ini juga terdapat tiga patung Buddha yang terbuat dari kiok putih yang dipesan langsung dari negeri Cina. Pagoda ini akan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pagoda tertinggi se-Indonesia. 6,8 meter, luasnya Pak? Luas tanah di sini 10,8 hektare. Apa itu Pak yang ada di pagoda ini? Setiap lantai punya patung. Berapa tadi Pak? Berapa lantai? Sembilan lantai. Sembilan lantai. Yang gambar patung tadi berapa ribu? Berapa ribu yang bawah? 20.708 buah yang tertempel di semua tinggi. Diketahui pembangunan pagoda tertinggi se-Indonesia itu memakan waktu selama tujuh tahun. Dada pembangunan pagoda ini berasal dari sumbangan umat Buddha. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.